Hai Oh selamat datang di channel saya di video ini saya akan memberitahu bagaimana cara memberi obat anti jamur untuk ikan maaf kalau agak sedikit gimana cahayanya soalnya saya mengambil videonya ini pada malam hari alasannya kenapa malam hari nanti saya kasih tahu yang jelas kita langsung saja ke ke cara memberi obat anti jamur untuk ikan yang pertama disini saya menyediakan air kurang lebih di sekitar 4 liter lalu setelah itu saya menggunakan obat anti jamur enggak mereknya inroflux 25 seperti ini ini ukuran 100 mili ukuran 100 miligram inroflux saya beri di tempat pakan hewan kayak gini satu botol segini kurang lebih harganya disini 35.000 kemarin saya beli kayak gini oke langsung saja kita campur pertama obat ininya kita buka tutupnya ini dalamnya seperti sirup warnanya kuning kuning terang seperti itu kita campur dulu ke air yang ada di ember gini saya menggunakan semuanya ayo gini nah setelah itu kita aduk sampai rata lihat setelah itu saya ada mengkilap-mengkilapnya saya rutin memberi anti jamur ke ikan yaitu kurang lebih pokoknya satu bulan minimal sekali gitu baik lagi sakit ataupun enggak yang penting pokoknya rutinnya kita mengantisipasi supaya jamur nggak tubuh guluan gitu jadi daya tahan untuk ikan selalu terjaga jangan sampai terkena penyakit soalnya kalau bila udah kena penyakit misalkan jamur kayak gitu udah kena duluan diobatinnya itu agak sedikit susah jadi mendingan istilahnya kita menjaga terlebih dahulu daripada kita harus ngobatinnya agak lebih susah gitu jadi lebih gampang jadi aku pokoknya setiap sebulan sekali aku rutinnya udah pokoknya udah kayak gini aja langsung kita taruh ke ikannya itu yang ada di kolam saya langsung taruh di air kolam Oke langsung saja ke kolamnya kita udah sampai di kolamnya jadi kita langsung taruh aja ke air yang tadi udah kita kasih obat anti jamur langsung taruh aja di dalam kolamnya Oke seperti ini langsung kita taruh aja oke oke seperti itu aja Oh ya tadi saya belum jawab kenapa saya buat videonya malam hari soalnya saya punya kebiasaan menjelang malam yaitu mesin pompa saya mati nah kayak gitu ini mesin pompa saya itu saya matiin enggak jalan tuh nyampe pagi hari nanti baru saya nyalain lagi soalnya rutin soalnya fungsinya buat apa soalnya biar pH air pH air nggak berubah pada waktu suhu siang hari dan malam hari itu jadi semua saluran air baik oksigen itu yang ada selang di ujung sana sama seluruh anak filter air ini selalu aku matiin dan keadaan air bener-bener diam jadi itu posisi yang pas jadi lebih optimal dalam memberikan obat anti jamur itu dan cara kerja obat anti jamur itu itu sekitar 4 jam jadi posisi air diam kalau waktu malam hari kan lebih pas jadi pas pagi hari udah lebih dari 4 jam air udah siap filternya udah siap dinyalain lagi dan udah normal lagi seperti biasa dan reaksi obat pun udah bekerja optimal oke jadi mungkin kayak gitu aja tips dari aku itu sebenarnya sih nggak harus malam hari ngasih obatnya terserah cuman keadaan kolam aku itu seperti itu keadaan yang paling pas itu malam hari karena suasana pompanya apa keadaan pompanya itu keadaan mati jadi nggak ada saluran air yang kebuka sedikitpun nggak ada yang mengalir jadi keadaan air itu diam jadi istilahnya apa untuk obat anti jamurnya itu pekerja lebih optimal gitu banyak ikannya kayak gitu nah ya mungkin kayak gitu aja semoga berguna semoga bermanfaat tunggu aja video selanjutnya mau bikin video apa oke terima kasih sudah menonton bila suka silahkan di like kalau nggak suka silahkan terserah mau apa aja bebas semoga informasinya dapat bermanfaat terima kasih